Hah? Kerja ditambang 24 jam non-stop? Heits, tenang teman-teman. Kerja ditambang tidak seberat dan seekstrim itu kok. Jadi, ditambang ada yang namanya shift kerja. Shift kerja ini digunakan agar para karyawan dapat meminimalsir kelelahan yang terjadi. Di Indonesia sendiri telah diatur dalam SMKP yang ada di Capman SDM no. 185K garis miring 37.04 garis miring DJB tahun 2019 pada elemen 4 yang mengatur tentang kelelahan. Jadi, diharapkan perusahaan di Indonesia ini dapat menerapkan sistem SMKP dengan baik. Untuk shift kerja sendiri dibagi dalam jam, hari, dan juga minggu. Jump sendiri dari mulai jam 6 ke 6 atau jam 7 ke 7. Untuk hari, ada 3-3-1 yaitu 3 hari receive, 3 hari next year, dan 1 hari off. Lalu ada 6-1-6-1 yaitu 6 hari receive, 1 hari off, 6 hari next year, 1 hari off. Lalu untuk minggu, ada 8-2 yaitu 8 minggu kerja, 2 minggu cuti, dan ada 6-2 yaitu 6 minggu kerja, 2 minggu cuti. Semua tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Jadi, gimana nih Sobat Tekno? Pasti tertarik bekerja di dunia tampon, dan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!